Selamat datang di Aronix channel, channel ini menyediakan video-video tutorial masak dan dunia kuliner Bagi yang baru pertama kali melihat video ini, sobat sangat beruntung Nah resep resep yang kami sediakan sangat bermanfaat dan mudah dipahami Bagi sobat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu ya Agar kami menyediakan menu-menu terbaru dengan semangat Jangan lupa nyalakan loncengnya agar video terbaru dari kami langsung ada notifikasi handphone sobat kalian Oke, kita langsung aja tutorial masaknya, selamat menonton Halo semuanya, hari ini saya mau masak lagi Jadi kita memasak daging Jadi daging ini nanti saya akan tumis Saya ada daging Kira-kira aja, terus ada putren Ada peteng, saya udah kupas Ini kira-kira mungkin 4 atau 5 papan Bumbunya adalah bawang putih di kincang halus sama bawang kembali Oke, gimana cara membuatnya? Daging plus peteng Campur dengan putren ini Saksikan Bumbu-bumbunya nanti sekalian pas di video ya Jadi nanti mungkin pakai geca Saus tiram, ada geca asin, ada lada hitam Nanti lihat di video ya langsung sekalian ya Oke, langsung aja kita cara membuatnya Pertama kita tumis dulu bumbunya Setelah panas, kita tumis dulu bersama bawang putih ya Bawang putih ya Bawang putih ya Kampurkan, langsung tuangkan bawang bombay Bawang putih ya Bawang putih ya Layu dan putihnya berbau warna Ini kira-kira Kita masukkan bawangient Ini, kita masukkan bawang blue Bawang putih, bawang ayam Bawang putih ya Bawang putih ya Bawang putih maju Ini kita tunis sampai dia berubah warna ya, sampai masang ya Nanti kalau udah berubah warna dikit baru kita masukkan air Setelah dirasa udah agak masang Kita akan cepet Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke ini nanti bumbu-bumbu yang akan kita pakai ya Ada kecap asin, ada ini saus tiram Saya pakai lada hitam nanti sedikit Ada kaldu rasa jamur, ada lada putih Ini kecap asin Ini isinya kecap asin ya, botolnya minyak wijen Ini pakai ada minyak wijen nanti terakhir Terus saya pakai ini, kecap ikan vina Oke langsung kita bumbuin sekarang ya Pertama kita kasih saus tiram Setiram Terus kaldu Kaldu ini Dan landa lada bubuk Lada hitam Sedikit aja Beragak-beragak pedes Sepakai kecap ini Tadi Ini kecap asin Ini kecap asin tadi ya Oke kita cucip dulu ya Kecap asin Yang lari ke Oke terus kita cek rasa dulu ya Kurang garam sedikit Tambahin garam halus ya Usahakan rasanya agak lebih strong Karena kan kita makannya pakai nasi ya Jadi rasa Agak asin sedikit Pedes sedikit gitu kan Jadi rasanya harus kuat Karena dia makannya pakai nasi Kecap asin sedikit Kecap asin sedikit Kawan-kawan bubukin aja ya Sesuai selera ya Setelah Kecap nasi Sama lada Terus Setelah itu kita masukkan Ininya ya Putrennya Putren terapas Sengaja Bikin terakhir Karena biar dia nanti Rasanya lebih kriuk-kriuk Kriuk gitu Kegediannya Motong-motongnya Ke porsi besar ini Terus kita matangkan Terakhir Kita kasih Ini ya Sagu ya Sagu Agak kental Dikira-kira aja ya Tadi aku bikin satu sendok Makan saja Biar dia agak kental Sedikit airnya Terlalu kental juga ya Oke Sudah lumayan Terus Terakhir Kita bisa kasih minyak wijen Jadi ini fungsinya Biar dia wangi ya Oke Ini sudah matang ya Jadi di masakan kita Bisa untuk Oh Porsi buahannya Selamat mencoba ya Ini di hasilnya Daging masak kecap Plus bete Plus Apa tadi ini Gagung muda Atau putren Bagaimana cara membuatnya Bisa dilihat di Artonic channel Jadi ide yang menarikan Mantap 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 Mantap